Dan untuk mengetahui informasi terkini gempa susulan di Hatai, Turki, kita telah terhubung dengan relawan kemanusiaan dari Indonesia, Mas Eko Silistio. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Eko Silistio. Ini gempa yang terjadi di sana kan kembali terulang dan sampai 6,4. Ini apakah sampai saat ini Mas Eko, masih terasa gempanya? Ya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Mas Bre, Mbak Yasmin. Kemudian, gempa yang kita rasakan yang terjadi tadi pukul 8 waktu sini, itu tepat setelah kita sholat isya, itu terasa sekali gempanya itu, kemarin-marin ada gempa susulan, itu gempanya naik turun. Kalau yang hari ini yang saya rasakan, kita bergeser dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, itu menimbulkan kepanikan di tempat saya saat berada tadi, nah yang sekarang saya berada itu, sekarang saya pindah ke klinik kesehatan di lembaga kemanusiaan lokal Turki, yang kebetulan kita stand by untuk tim besar gabungan untuk melakukan upaya-upaya evakuasi yang apabila dibutuhkan. Jadi, di malam ini kami kemungkinan tidak tidur gitu. Oke, baik Mas. Eko, untuk saat ini situasi di klinik sendiri seperti apa Mas? Apakah masih ada terlihat sejumlah mobil ambulans yang mungkin berdatangan atau seperti apa? Ya, klinik ini memang melayani penyintas atau korban-korban. Nah, yang jadi permasalahan adalah karena gempa yang cukup kuat, 6,4 yang tadi terjadi, dan hampir tiap menit juga ada gempa susulan-gempa susulan, mengakibatkan warga-warga yang masih tinggal di tenda-tenda, itu kan traumanya belum hilang tuh, yang gempa besar waktu tanggal 6 itu, dan mereka karena tidak memiliki penghangat, terus lampu-lampu juga pada mati, mereka coba menyerbu untuk ke klinik. Yang jadi permasalah adalah di klinik itu kan nggak bisa ditempatin dengan orang yang, bercampur dengan orang yang sakit, itu ya, makanya saat ini dijaga ketat oleh aparat keamanan, sehingga warga masyarakat untuk tidak panik. Tapi, di beberapa tempat, pengungsi-pengungsi sekarang sudah memenuhi lagi taman-taman. Taman-taman dijadikan tempat untuk pengungsian kembali malam ini, apalagi sudah tersiap kabar, sudah ada korban dan ada beberapa gedung yang untuk kembali. Oke. Mas Eko, kalau untuk di klinik tempat Anda berada, sekarang sendiri ini kan tadi Anda katakan bahwa yang datang itu adalah mereka-mereka yang khawatir dan takut, namun mungkin tidak terluka ya, Mas, ya. Tapi kalau untuk di kondisi yang di dalam sendiri, itu warga-warga yang masih terluka, itu bagaimana? Apakah di evakuasi keluar atau mereka tetap di dalam klinik? Kemudian, bagaimana dengan di sana, apakah juga penanganannya akan lebih diperhatikan untuk misalnya ada gebal susulan lagi gitu, Mas? Betul, betul. Tadi dokter-dokter memang sudah pada standby kembali, dan alhamdulillah memang klinik yang ada ini adalah bukan klinik permanen, sehingga goncangan tetap ada, tapi karena bukan permanen jadi tidak ada runtuhan-runtuhan. Nah, sementara tinggal para dokter dan perawat serta para pedis menenangkan apa namanya, para korban yang untuk tidak panik. Jadi, walaupun ya namanya orang trauma ya, pasti masih ada. Nah, itu yang bisa diinformasikan kalau di klinik sih baik-baik saja. Yang penting, semuanya sekarang saat ini pada standby, berjaga-jaga apabila ada terjadi hal-hal lagi. Oke. Mas Eko, ini apakah sekarang goncangan ini masih sering terjadi, Mas? Pasca gempa yang tadi Mas Eko sebutkan, kurang lebih pukul 20 waktu setempat, Mas? Ya, barusan juga ada, Mbak, tapi skalanya agak kecil saja dan tidak terlalu lama seperti yang tadi itu. Mungkin ada dari 6 sampai 10 detik. Kalau yang tadi kejadian, barusan juga ya sekitar 2 detik lah, tapi cukup membuat kaki bergoyang gitu. Tapi, ya mudah-mudahan segera stabil karena isu-isu juga di sini macam-macam ya. Karena dibilangnya, apa namanya, epicentrum yang baru. Apalagi masyarakat masih trauma dengan gempa sebelumnya yang kemarin-marin habis besar, terjatuh datang yang kedua, yang siangnya juga besar juga. Nah, itu kan pastinya, pastinya mereka masih menimbulkan trauma yang sekarang ini. Makanya mereka rata-rata memilih tempat-tempat yang terbuka sekarang. Yang jadi permasalah adalah tidur di tempat terbuka atau di tempat taman, itu kan membutuhkan tenda. Sementara tenda-tenda ya terbatas. Saya tadi sempat beberapa kali menemui warga yang membutuhkan tenda malam ini. Begitu, Mbak. Anda sampaikan bahwa ada beberapa warga yang terluka, namun bukan di wilayah Anda ya, Mas. Bukan di tempat Anda berada sekarang. Tapi, apakah teman-teman relawan sekarang juga fokusnya masih untuk di klinik saja, untuk standby, atau juga dibinta nanti untuk ke tempat yang membutuhkan bantuan? Dan seperti apa, Mas? Kondisi di sana sekarang suhu berapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Ya, suhu saat ini, tadi saya lihat di weather itu 2 derajat ya. 2 derajat. Kemarin-marin sempat minus. Nah, memang pergerakan kami kan dalam hal ini, perlawan kemanusiaan kan di, kalau saya tergabung di sehargabungannya, memang diminta oleh AFAD. AFAD adalah lembaga kemanusiaan, lembaga Badan Nasional Penanggulan Bencananya, seperti BNPB di Indonesia, tapi ini BNPB di Turki. Nah, kalau dapat informasi dari mereka untuk pergerakan ke titik A, titik B, titik C, nah baru kita bergerak. Jadi, sampai saat ini, kami masih standby, menunggu informasi. Nah, memang dari tadi abis kejadian, sampai saat ini, suara ambulan itu nggak berhenti-berhenti tuh. Kedengeran. Sampai saat ini. Oke, baik Mas Eko, untuk gempa yang terjadi pada pukul 20 waktu setempat, ini apakah menyebabkan efeknya seperti gempa yang terjadi dua minggu lalu, Mas? Adanya bangunan yang runtuh, dan lain sebagainya? Ya, informasi yang saya dapat, memang saat ini lampu atau listrik di beberapa kota itu mati total, Mbak Yasmin. Sehingga pendataan untuk masalah kerusakan segala macam, belum dapat informasi jumlahnya. Tapi, untuk yang runtuh sudah ada, tapi jumlahnya belum disebutkan. Makanya tadi kami di sini, tim Sargabungan, nanya sudah berapa bangunan yang runtuh, dan apa namanya, korban, segala macam, ada alasan komunikasi terputus sama itu, apa namanya, listrik yang mati. Sehingga kami stand by kerja di klinik kesehatan, di lembaga kemanusiaan lokal Turki. Oke. Mas Eko, kalau di sana sekarang, di klinik kesehatan yang tempat Anda berada sekarang, itu bagaimana kondisinya? Apakah memang lebih membutuhkan banyak bantuan, atau misalnya kondisinya lebih sulit dibandingkan dengan sebelum gempa susulan ini, Mas? Misalnya butuh ruangan yang lebih besar, atau misalnya tempat yang lebih aman untuk mereka aman dari gempa susulan gitu, Mas? Ya, kalau klinik kesehatan di sini, safe ya. Pokoknya semua segala sesuatu ini sudah tertangani, sudah terpenuhi, dan kami pun, tim Sargabungan, juga cek-cek kesehatan. Saya juga baru cek kesehatan juga, tensi darah tadi, preksa darah, segala macam, di sini sudah mumpuni, sudah nggak masalah. Ya, makanya, karena tempatnya comfortable, ya namanya tempat buat menawat, pasti kan harus comfort, harus enak, harus nyaman. Nah, karena tempatnya aman, nyaman, dan apalagi ada penghangat, akhirnya tempat ini menjadi kunjungan atau eksodus para fungsi, yang padahal sebenarnya ini bukan tempat buat fungsi, buat merawat orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang luka karena gempa. Nah, tapi masyarakat tadi nggak mau tahu dibutuh gerbang itu pada pengen masuk, tapi akhirnya dengan penjelasan, dengan segala macam dari petugas keamanan, ya ada yang mengerti, ada yang nggak. Jadi mereka masih bergrombol di pintu-pintu gerbang, begitu. Oke, baik Mas Eko, untuk kondisi para relawan dari Indonesia sendiri, Mas Pasca, Gempa, seperti apa Mas? Ada berapa, Mas, jumlah relawan yang sedang mungkin berada di sekitaran Mas Eko saat ini? Kalau di saat sini ini hanya saya saja, tapi tadi saya bertemu dengan, satu, dua, tiga, empat, tadi saya bertemu dengan delapan orang tim relawan kemanusiaan, tapi dia bukan di bidang, bukan di bagian saat, tapi di bidang kesehatan, tadi dia mau ke sini, tapi dia akhirnya, karena tempatnya dia mati lampu. Nah, terus akhirnya karena di sini juga tidak mumpuni, tim yang dari Indonesia, tadi ada relawan dari Indonesia, delapan orang pindah ke tempat lain yang lebih luas tempatnya. Terus tadi saya dapat informasi dari teman-teman relawan Indonesia yang ada di khas juga, yang di daerah khas, yang dekat rumah sakit yang Indonesia, yang dibangun rumah sakit sementara Indonesia bangun. Nah, itu tim yang di situ juga ada yang pindah ke Adana, ke daerah yang aman, katanya yang di daerah khas, goncangannya cukup kuat, dan tersebar isu, akan ada gempa-gemba susulan yang lebih kuat. Makanya, tadi teman kontek, ada yang dari khas pindah ke Adana dulu, tempat yang lebih aman. Nah, kalau saya stand by di sini, ya karena karya saya tergabung dalam tim SAR gabungan, jadi mau nggak mau, begitu mbak. Oke, jadi memang kalau rencana dari tim SAR-nya Mas Eko ini, mau berapa lama, kira-kira Mas di sana, apakah menunggu situasi lebih baik, atau memang sudah ada targetnya, misalnya kembali ke Indonesia kapan, dan rencana paling dekat nih Mas, Mas Eko mau tetap bertahan di klinik ini, atau akan segera bergeser ke lokasi yang membutuhkan, Mas? Oh ya, tim SAR gabungan yang sekarang bergabung dengan lembaga kemanusiaan lokal Turki ini kan, ada dari berbagai negara nih, ada dari Spanyol, ada dari Belgia, ada dari Belanda, ada dari, apa namanya, Meksiko, bersama saya, ini di stand by-kan untuk melihat situasi kondisi hari ini. Melihat kondisi hari ini sampai pagi, kalau nggak nanti kita akan di-deploy lagi ke lokasi-lokasi untuk pencarian. Karena memang masih pencarian, di Hatay ini belum dihentikan proses pencarian. Nah, kalau saya di sini, masih sampai bulan Maret visa saya, atau ke pulangan saya, jadi masih proses pencarian-pencarian, nanti akan lanjut proses pendistribusian bantuan, logistik maupun perlengkapan musim dingin. Oke, baik Mas, untuk di klinik tempat Mas berada saat ini, apakah terlihat korban anak-anak, apakah terlihat banyak, atau seperti apa Mas? Ya, kalau korban ada anak-anak, ibu-ibu, itu ada, tapi bukan korban yang baru terjadi tadi, korban yang kemarin. Korban yang kemarin yang masih dirawat di sini. Tadi saya melihat beberapa, ya di bawah 100 lah kurang lebih, dan kondisinya juga tidak parah gitu loh ya. Jadi, nah, itu yang masih bertahan mereka di klinik-klinik ini. Cuma ya itu tadi, yang keluarga yang ketakutan karena gempa tadi, yang pengen masuk ke dalam klinik-klinik ini. Itu yang akhirnya dilarang gitu loh, Mbak. Oke. Mas Eko, berarti tadi kan Anda sampaikan, masih banyak keluarga yang tidak sakit, atau tidak luka, tapi masih masuk ke klinik, dan sudah dihalangi oleh petugas di sana. Nah, terus mereka sekarang ada di mana, Mas? Apa mereka ada di sekitar klinik, tetap memaksa untuk menunggu di sana, atau mereka kembali ke tempat mereka sebelum berasal? Kalau tadi sih, saya lihat masih di gerbang. Masih di gerbang ya? Kalau saya lihat masih di gerbang. Oke, tapi tanpa ada tenda, ataupun tanpa apapun mereka hanya di sana saja? Betul. Berharap gerbang bisa dibuka oleh pihak keamanan, tapi kan saya rasa tidak dikasih, karena kalau dikasih, otomatis dia akan mengganggu orang-orang yang sedang dirawat di klinik tentunya, sehingga saya lihat, mereka tadi minta tolong, boleh masuk apa enggak, apa segala macam lah. sepertinya pihak keamanan, sampai dokter pun datang untuk menjelaskan, bahwa ini bukan buat tempat pengungsian, tapi ini adalah tempat buat merawat orang sakit, begitu. Oke, mas Eka untuk tim keamanan di klinik itu sendiri, mas, itu seperti apa, mas, sistem kerja yang untuk tetap mengkondusifkan klinik, agar warga di sana pun yang sedang, bisa dikatakan ada yang mengusip pula ya, mas, ya, itu tetap kondusif, mas? Iya, memang kan, itu ya, apa namanya, namanya orang panik ya, situasinya tadi, saya sempat kirim gambar tuh kan, orang pada memaksa untuk masuk di gerbang, terus, sampai-sampai, pihak keamanan dalam hal ini, polisi saya lihat, dan polisi khusus, di sini kan ada spesial, spesial polisi lah gitu ya, sampai turun tangan, nadanya agak keras gitu ya, nadanya agak keras, bahwa sekali lagi, ini bukan tempat pengusian, ini adalah tempat perawatan orang-orang sakit, tolong dimengerti, kurang lebih bahasanya seperti itulah, terus akhirnya, warga udah gak teriak-teriak tuh, tapi tetap mereka ada di pintu gerbang gitu, mungkin berharap bisa, yang saya kesian tuh, ibu-ibu anak-anak juga, ya, tapi bagaimana memang, itu adalah klinik kesehatan, bukan tempat penampungan pengusian, makanya, mungkin, itulah, rasa trauma itu, mungkin yang memang masih belum, bisa hilang di daerah Hatai, apalagi daerah Hatai adalah daerah terparah, daerah ter, apa namanya, banyak gedung-gedung yang runtuh, korban juga banyak, masih banyak yang belum ditemukan, ya traumanya masih timbul, tentunya. Baik, Mas Eko, terima kasih banyak, untuk informasinya sementara ini Mas, nanti kita akan hubungi Mas Eko lagi, jika misalnya berkenan, dan juga masih memungkinkan situasinya, Mas Eko, selamat isyarat, dan selamat kembali bertugas Mas Eko. Mbak Yasmin, terima kasih. Selamat, selamat Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia Mas Eko. Selamat menikmati.